Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya diperingati oleh instansi pemerintahan, akan tetapi juga diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Kota Malang, ratusan anak disabilitas bersama Forum Komunikasi Antarumat Beragama memperingati Hari Lahir Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kaum disabilitas. Ratusan anak disabilitas dari lima kecamatan di Kota Malang Kamis pagi berkumpul di Aula Gereja Katolik Santa Maria di Angkat Kesurga Jalan Leli bersama Forum Komunikasi Antarumat Beragama atau FKAUB Kota Malang melaksanakan apel kebangsaan peringatan Hari Lahir Pancasila. Apel kebangsaan bersama kaum disabilitas ini juga dinyanyikan lagu-lagu nasional. Anak-anak disabilitas juga terlihat antusias menyanyikan lagu-lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan berbagai lagu kebangsaan lainnya. Selain menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, ratusan anak disabilitas ini juga mendapatkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila serta kuis yang berkaitan dengan Pancasila. Pendeta David Tobing Sekretaris FKAUB Kota Malang mengatakan, apel kebangsaan bersama kaum disabilitas ini diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada kaum disabilitas. Mengingat selama ini kaum disabilitas termarjinalkan ketika adanya hari-hari besar kebangsaan. Dengan perayaan Hari Raya Kebangsaan khususnya Hari Lahir Pancasila, anak-anak disabilitas diajak untuk ikut serta merayakan, sehingga nantinya nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Sementara itu, ratusan kaum disabilitas di Kota Malang juga mendapatkan bantuan paket sembako dari FKAUB Kota Malang. Kami mengadakan acara bakti sosial dan apel kebangsaan khusus untuk kaum disabilitas yang ada di Kota Malang. Acara ini kami gagas karena kami melihat kaum disabilitas seringkali terlupakan ketika ada hari-hari kebangsaan dan perayaan hari-hari kebangsaan. Oleh sebab itu, kami mengundang paguyupan dari kaum disabilitas ada lima di Kota Malang mewakili setiap kecamatan ditambah dari bakti luhur Malang untuk berkumpul bersama-sama di Gedung Serbaguna Gereja Katolik, Maria Diangkat Kesorga, Jalan Leli nomor 17 ini untuk mereka dapat merasakan, dapat menikmati, dan dapat melihat implementasi dari nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan mereka. Antara lain, persatuan, kesatuan, kebersamaan, cinta kasih, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami ke depan bukan cuma kami, kita yang dapat merasakan Pancasila, tetapi juga rekan-rekan di Fabel dan juga anak-anak yatim piatu yang ada di Kota Malang ini.